Hai nih perkenalkan nama saya Mas John ya biasa dipanggil Mas John nama aslinya bukan itu jadi nama panggilan nama telahan jadi di wabih konsong-konsong memang dari dari dulu seringnya manggilnya kebiasaannya itu jadi yos yuk nale Mas John neteng lamuk boleh Mas John kadang orado paham kalau tengok sari padahal memang John wadah ngomong-ngomong tuh paham nah ini kembali lagi ke Bunce ya terima kasih untuk Mas Ferry Mas Chris dan juga teman-teman yang lainnya Hai saya coba untuk sharing ya berbagi pengalaman tentang di Bunce ini dan kalau pertemuan-pertemuan kemarin mungkin sudah disampaikan soal gerak dasar dan lain sebagainya Nah sebelum langkah jauh kita pahami tentang itu ada ada sebenarnya ada satu pemahaman yang kalau bagi saya ya ini teori ya teori tapi merupakan satu pokok awal kita belajar bunce nah kita belajar bunce juga tak pahami sebenarnya bunce bunce itu kita mulai dari bunce itu apa bunce itu bagaimana dan lain sebagainya nah coba saya mulai bahas dari itu nanti juga sampai ke apa soal gerak dasar dimensi dan lain sebagainya nah kalau kira teman-teman juga banyak ini ya banyak pengalaman kenapa kok tulangan buncing lain sebagainya nah sebenarnya bunce itu apa dengan sepemahaman kita yg bunce yg bunuh itu pohon yang ditaruh di pohon disini tapi kita coba pahami lebih dalam tentang bunce ini jadi bunce itu merupakan apa Hai ini ya hasil Hai apa hasil olah manusia jadi memang bunce itu dibuat jadi punce itu enggak jadi dengan sendirinya meskipun kita dari dongkel ataupun dari buddha itu enggak jadi sendirinya punca merupakan ini pohon yang memang benar-benar dibuat jadi meskipun dari dongkelan itu ditaruh di pot tetapi enggak pernah kita program oleh manusia itu juga alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ini 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 jadi itu kembali lagi punce itu merupakan rekayasa rekayasa hasil apa lah lah lahan manusia jadi meskipun dari dongkelan dari apa itu enggak enggak mungkin bunce itu jadi dengan sendirinya hanya butuh-butuh sentuhan rekayasa rekayasa dari manusia dan memang-memang benar-benar dibuat nah untuk merekayasa itu tentunya ada beberapa beberapa faktor yang memang apa ya menjadi tuntutan nah tuntutannya itu karena bunce ini rekayasa terus medium ataupun material yang kita olah ini kan benda hidup pohon itu kan with ureb itu berbeda dengan kita mengolah misal seni patung seni pahad itu meskipun secara konteks dimensi apa dimensi seninya itu sama bentuknya ada ada panjang lebar tinggi dan lain sebagainya itu kan sama kalau patung ya kalau lupisan kan dua dimensi nah tapi material yang kita olah ini benda hidup nah tuntutan ini benda hidup bagaimana kita bisa menghidupi benda itu pohon artinya material itu biaya caranya bisa menghidupi nah untuk menghidupi dan itu tentunya kita pemahami ini tentang karakter pohon karakter mulai dari media tanam terus karakter masing-masing pohon ini kan punya karakter sendiri-sendiri ya ya sancang masinensis jelas karakternya beda sancang sama pohon pikus beringin ini kan juga beda nah itu terus tuntutannya kita apa merekayasa ini ini tuntutannya juga bahwa hasil karya kita ini bisa diterima oleh rasa dan logika jadi enggak kadang wong buat bunce merasa bahwa bunce yang sudah yang kita buat sudah bagus menurut kita misalnya tetapi rasa dan logika ini di ketika ditampilkan di komunitas ataupun di apa masyarakat secara umum mereka belum belum mampu menurut menurut bahwa bunce itu sudah bagus itu masih ada proses lagi nah makanya itu tuntutannya harus bisa diterima rasa dan logika dan juga harus the diterima apa secara universal ini kahpewong mengakui bahwa pohon itu bagus jadi enggak 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 ada ini rasa ego yang tinggi dalam si seniman ataupun si pembuat bunce itu jadi itu tadi bahwa bunce itu rekayasa hasil rancang bangun manusia si seniman itu yang membuat bunce juga medium yang kita pakai pohon hidup terus tuntutannya itu yang pertama harus diterima oleh rasa dan juga logika rasa dan logika ini ini juga kita banyak belajar dari dari alam dari pengalaman dan lain sebagainya mungkin kan juga eh kadang kita sering merasa ini gerak yang ini kurang pas nah itu rasa dan logika ini semisal pohonnya eh apa eh pohonnya semisal lurus tapi ada gerakan yang beda nah itu kadang cok cok nggak pas itu ingin dengan dengan rasa sama logika 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 alam logika alamnya nah terus tuntutan selanjutnya yang harus kita anu bahwa eh ini kita menampilkan bunce itu se-alami mungkin ataupun senatural mungkin jadi ya kayak meskipun hasil olah olah rasa manusia tetapi begitu dia sudah jadi bunce bahwa ketok-ketok nggak ada nggak ada campur tangan manusia nah itu yang ingin disebut dengan alami dan natural ya jadi natural itu sebenarnya itu bukan bukan gaya ataupun bukan bentuk di natural di bunce itu alami dan juga terkesan tua itu nah karena pohon-pohon yang kita bentuk ini kan juga enggak semua pohon itu bisa dibuat bunce ya ada 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 pakemnya pohon yang memang bisa untuk bunce dan pohon yang memang nggak bisa dibunce nah meskipun nggak bisa dibunce tetapi dikerdilkan bisa nah ini yang kadang apa bedanya pohon kerdil sama bunce itu jadi semua semua pohon itu bisa dikerdilkan ini bisa dibuat dia tampilannya kecil tetapi nggak semua pohon bisa dibuat bunce-bunce ada ada pakemnya ada ada aturannya meskipun seni itu bebas ya tapi ada ada batasan yang yang itu yang tadi bisa diterima oleh rasa dan logika juga apa tampilannya itu se-sealami mungkin jadi jejak campur tangan manusianya kalau bisa di 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 kurangi di kurangi karena Hai tuntutannya itu kalau tak kita ngajarin dengan ya kalau apa di di kontes nanti untuk kalian lainnya kalau bisa kita pahami lebih lanjut lagi jadi itu apa soal material yang kita olah benda hidup dan bunce itu rekayasa terus bunce itu bisa diterima oleh rasa dan logika juga kita menampilkan hasil karya gitu se-alami mungkin dan terkesan setua mungkin karena bunce ini kan merupakan miniatur pohon besar di alam yang bisa bisa pelajari itu ketika melihat gede ini alam yang apa seperti apa itu kemudian kita tuangkan ke 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 material yang yang kita olah dibunce itu nah untuk soal bentuk ataupun model ini meskipun bebas ya kita mau gawe weteringin model kuncin nggak masalah karena pohon beringin yang kita lihat di alam is natural monokabel formalang apa sini ataupun yang naturalis untuk is akar yang muter dan lain sebagainya nah boleh enggak kita membuat bonce dari jenis beringin akarnya enggak muter boleh Hai boleh enggak kita membuat bonce semisal serut seru di alam ya jarang yang akarnya muter meskipun adalah yang yang tumbuhnya di didataran itu ketika kita itu itu juga ya ya boleh karena ketika sudah masuk di seni nanti untuk jenis ini eh enggak terlalu diperhatikan mah untuk jenis ini kadang ada yang ada ada satu dua orang yang mengatakan bahwa weteringin syaratin kuduga gini muter ww sinensis semisal enggak orang-orang nganggu sikil orang popong nah itu nanti kalau sudah masuk di seni itu enggak enggak berpengaruh jenis itu mau san-san mau anting putri mau apa ya ketika masuk di kontes juri melihat itu nilainya ya gerak dasar terus kesterasian keseimbangan lain sebagainya itu jadi soal jenis ini nanti enggak enggak terlalu diperhatikan nanti apa yang ada ditampilkan disitu ya yang dinilai seninya Hai namanya nah untuk nanti pemilihan jenis ini juga ini yang menunjang menunjang keberhasilan kita dalam proses membuat bonsai kayak semisal tadi disampaikan oleh Max face tentang pemahaman karakter misal di Wonosobo itu memang iklimnya yang cukup dingin kalau kita memaksakan untuk nanom santigi yo baterai wisdok panen wisdok tukumah wdw ini jenis jenis itu makanya nanti untuk karakter ini bisa dipelajari nah terus kembali lagi ke ke ngomongin soal ini ya soal karakter itu juga nah yang pertama tadi saya sampaikan bahwa karena bonsai itu memang material benda hidup nah tuntutannya ini untuk ini adalah ilmu butani Pak yang perlu kita kita pahami dan dan ya kita ini kita bahasanya kalau ilmu butani ini bonsai itu wajib karena uang weturit naik semisal lora subur yuk kapan nengah jadi Hai juga perawatan kesehariannya kadang kita ngomong ke soal bonsai ngomong ke soal bentuk ke-bentuk yang ini terus gaya nih seperti ini jalan sebagainya tapi kalau bagi saya yang paling pokok dan yang wajib untuk kita kita pelajari adalah soal butani itu tadi mulai dari karakter pohon terus media tanam online sebagainya faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan kesehatan dari tanaman itu itu butanya jadi itu kita depan nah biasanya butani bisa kita pahami ini sambil sambil berjalan kadang tiap orang teknik ataupun cara dia untuk apa pemahaman butan ini kan beda-beda nah semisal daerah-daerah panas sama daerah dingin perlakuannya nanti bisa berbeda ini nanti bisa bisa dipelajari semakin banyak kita kita memiliki tanaman kita juga semakin banyak isosinau dari itulah bisa belajar dari dari itu misal pakai media tanah kurang subur bicara nih bisa subur ganti nganggup sekam nganggup sekam kurang subur bicara nih misalnya nganggup pasir nanti pakai pasir subuh berarti cocoknya pakai media ini itu betani nah terus untuk masuk ke ke seni nah seni biasanya kalau dalam seni bonsi Indonesia itu ini sudah sudah disepakati ya ada tiga aliran ini yang penting ini dalam proses pembentukan ada tiga aliran yang pertama aliran naturalis terus aliran ekspresionis sama aliran surrealis nah aliran naturalis itu aliran seperti apa nah aliran naturalis itu yang kita kenal nanti ada lima gaya dasar dalam bonsi ini yang paling belajar tentang bentuk di bonsi yang paling basic ya ini lima gaya dasar bonsi ini lima gaya dasar bonsi ini yang dikatakan kadang ada orang mengatakan bentuk informal formal dan lain sebagainya nah inilah yang disebut dengan aliran naturalis nah lima gaya dasar itu yang disepakati oleh teman-teman komunitas bonsi di Indonesia nah salah satunya adalah bonsi tegak lurus atau biasa dikenal bahasanya cokan Hai nah persyaratannya apa bonsi naturalis itu persyaratannya dia bonsi naturalis itu komplit semua dari anatomi mulai dari akar akar minimal minimal itu ada tiga ada tiga akar untuk bonsi naturalis karena untuk ditampilkan di kontes kan biasanya dengan background pakai background itu nah biasanya yang dilihatkan dari dari depan itu misal minimal ada tiga akar terus batangnya utuh batangnya utuh juga utuh semua komplit anatominya komplit semua yaitu bonsi naturalis nah untuk bentuknya tadi ya katakan ada tegak lurus atau cokan terus ada bonsi tegak berliku atau yang biasa sering disebut informal ini Hai tak berliku terus ada bonsi gaya miring ya miring ya biasa orang ngatakan selain tinggal apa yaisin bentuknya miring tapi ini formalnya komplit mulai dari a kaki sampai batang sampai apa dengan sebagainya ini semua komplit terus bonsi di apa tegak lurus ke berliku miring terus rebah nah rebah bonsi sing ini loh kayaknya rubuh ini rebah tapi mulai dari akar sampai ujungnya semuanya komplit itu masuknya ke ke bonsi aliran naturalis terus bonsi menggantung itu juga merupakan bagian dari lima gaya dasar tapi bonsi menggantung ya dengan anatomi yang komplit itu itu juga bonsi naturalis nah ini bentuk-bentuk ini sing biasanya menjadi dasar dalam proses pembuatan bonsi ya karena awal-awal mula pohon itu kan yaitu awal-awal mula pohon itu kan misalkan kabeh pohon wii tumbuhnya normal terus eh apa anatomini komplit lengkap cabangnya komplit lengkap dan akarai juga muter komplit lengkap awal mulanya kan pohon kan itu nah nanti ketika kita menemukan jenis pohon yang nggak memenuhi syarat untuk bentuk itu nah terus apakah kita harus paksakan ke bentuk yang itu kan tentunya juga akan lebih memakan waktu makanya terus berkembang mulai ada yang namanya aliran ekspresionis aliran ekspresionis ini eh larinya nanti bukan bukan di sekedar gaya lagi kalau yang naturalis kan gaya ya cuma gaya dasar tapi kalau yang di ekspresionis ini sudah model jadi model model ekspresionis itu yang dinilai ataupun yang yang jadi titik center pointnya nanti ada beberapa di anatominya semisal bunjin nah bunjin bunjin itu yang dilihat adalah garis ekspresi dari pangkal akar sampai ujung mahkota itu garis bunjin seperti huruf S nah biasanya nah ekspresionis itu dia ada kata-kata sepertinya misal bunjin tertiup angin seperti tertiup angin bunjin meliuk bentuknya seperti huruf S seperti huruf C dan lain sebagainya terus ada bunjin berbatang dua nanti dia masuknya ke ekspresionis ya bukan naturalis lagi meskipun ini misal akare komplet full atase mahkotanya juga full tapi batangnya ada dua nah itu masuknya ke ekspresionis atau bunjin berbatang tiga masuknya juga ekspresionis bunjin berbatang banyak atau berumpun itu juga nanti masuknya ke ekspresionis dan ke masing-masing ini nanti punya garis ekspresinya ataupun bunjin bentuknya kayak payung kubah itu mahkota itu juga nanti larinya ekspresionis seperti seperti kubah jadi gerak garis ekspresinya ada di ini di ujung di ujung apa mahkota ini untuk kubah nah itu itu untuk untuk ekspresi nah terus BMS misal kita punya bahan tetapi tidak tidak menunjang misal terus bahanis ngonokai lah semua dan lain sebagainya terus digawai naturalis terus ga iso digawai ekspresi ini juga repot nah ada satu alternatif lagi kita buat bunjin surrealis surrealis itu yang menimbulkan daya hayal nah semisal kayak bunjin mencengkeram batu nah daya hayalnya kita bahwa di alamnya itu si pohon ini ada pada akar yang menyengkram batu nah akar yang menyengkram batu tentunya bener-bener kuat mengkram kayak ya bener nyengkram enggak 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 sekedar numpang gitu jadi bener nengkram jadi gerak garis ekspresinya dinilainya dari situ Hai igra garis apa garis hayalnya nah terus juga semisal bonsai tumbuh di batu nah bonsai ditumbuh di batu ini akarnya dia ada di mana di dalam batunya nah ini yang menimbulkan apa sih yang melihat bonsai itu kayak berhayal menurut bahwa kuit anowit koning latua karin indi yang membuat daya hayal bisa lebih terus berbagai model yang lainnya semisal ada akar gantungnya nah ini juga masuknya ke surrealis atau semisal bonsai panorama atau bunyi panorama ya apa yang kayak menampilkan misal di batu terus dibuat kayak landscape panorama itu bunyi panorama nah meskipun bentuknya panorama tetapi tetap yang dilihat pertama kali adalah konsep dari si pohon-pohon yang ada di panorama ini nah bentuk misal batu terus aksesoris lainnya ini sebagai faktor pendukung untuk untuk pensi panorama nah dari ketiga aliran ini ini dalam biasanya dalam proses pembentukan nanti ada penggabungan-penggabungan lah ya semisal tubuh di batu bunjin ataupun mencengkeram batu nanti bentuk makhluk tani natural misal komplit kanan kiri dan lain sebagainya itu juga enggak masalah misal apa tertiup angin tumbuh di batu tertiup angin itu juga enggak masalah jadi untuk untuk seni ini nanti perkembangannya bebas yang penting itu kita pahami tentang tadi 33 aliran itu untuk untuk seni dan dan bentuknya dan sebetulnya simpel lho enggak ibu-ibu enggak simpel nah jadi disampaikan soal kayak dimensi nanti ada ada berbagai waktu dah yang pertama semisal keseimbangan komposisi nah komposisi newet kan ya no akar kono batang no cabang no ranting no anak ranting no cucu ranting dan seterusnya tuh yang komposisi apa anatomi anatomi pohon nah komposisi komposisi itu komposisi yang yang seperti apa yang enak ditampilkan enak dilihat dan lain sebagainya komposisi ini komposisi ini nanti yang yang membentuk ini membentuk membentuk ruang-ruang ruang isi dan ruang kosong itu misal cabang-cabang ini larinya harus kemana ranting ini larinya harus kemana itu kayak komposisinya komposisinya membentuk kerangka mahkota ini komposisi itu di cabang ranting dan seterusnya terus soal apa dimensi nah dimensi itu apa sih dalam bunci itu dimensi itu tadi dikatakan bahwa bahwa ada ada ruang isi dan juga ruang kosong nah kita akan tidak bunci itu beda sama taman taman semutin rumbul-rumbul rapat dan lain sebagainya nah bunci itu ada dimensinya dimensinya itu kita bisa nah biasanya ada ruang ngatakan muka ya nah itu yang dimasuk dengan dimensi diam dimensi diam itu adalah titik terindah kita melihat suatu bunci titik yang paling indah bunci ini paling apik paling indah itu dilihat dari sisi mana itu dimensi diam terus ada juga dimensi isi dan juga dimensi kosong nah ini untuk mempertajam mempertajam ini garis garis dari bentuk pohon itu karena bunci kan sifatnya tiga dimensi ya enggak enggak dua dimensi jadi kita harus buat ini biar seolah-olah bahwa dan memang bunci itu ada kedalaman dimensinya kedalaman ini nah untuk melihat itu kan tentunya yang bagian depan ini harus ada ruang isinya dan juga harus ada ruang kosong kosongnya nah kita mengatur ini ya ngatur ngatur itunya biar semuanya bisa kelihatan nah itu yang dimasuk dengan dimensi nah terus ada juga dalam bunci soal proporsi nah proporsi itu apa proporsi itu erat kaitannya soal dengan yang namanya keseimbangan keseimbangan mulai dari keseimbangan keseimbangan akar sama batangnya keseimbangan cabang sama batangnya keseimbangan ranting sama cabangnya dan seterusnya itu komposisi terus ada apa proporsi ya proporsi terus ada banyak yang yang kalau kita ngomongin soal seni bunci nah nanti untuk proses ini proses pembentukannya juga ada berbagai teknik masing-masing masing-masing orang biasanya punya teknik masing-masing nyata ini sendiri ada yang suka membuat bunci dengan model di kawat juga ada ada yang membuat bunci dengan model cutting nggak pakai alat bantu kawat itu juga ada ada yang membuat bunci dengan teknik bending ataupun gabungan antara alat bantu kawat dan juga cutting juga ada itu nanti tinggal apa kita bisa menyesuaikan dengan teknik kita atau kita bisa menyesuaikan dengan pohon yang kita kerjakan untuk untuk proses pembuatan bunci itu yang kalau saya yang yang pertama yang harus kita pahami yaitu yang saya sampaikan tadi soal dasar-dasar bunci terus aliran bunci Hai dan apa soal komposisi dimensi dan lain sebagainya mungkin itu mas Chris untuk mengawali diskusi ya kode siang hari ini mungkin Hai yang ingin ditanyakan nanti kita bisa bisa share bareng Hai teman-teman mungkin dari situ hai hai